Sementara itu, saudara perajin keranjang parsel untuk puasa serta lebaran di kawasan Nesu, kota Banda Aceh, masih kurang peminat di bulan suci Ramadan tahun ini. Biasanya di pertengahan Ramadan, seluruh keranjang parsel sudah dikirimkan ke sejumlah daerah di Aceh. Keranjang parsel untuk Ramadan serta lebaran ini dibuat dari rotan yang didatangkan dari Semelu dan sejumlah wilayah lainnya di Aceh. Untuk membuat keranjang rotan ini perlu keahlian khusus. Bermodalkan kemampuan dengan 3 pengrajin, 100 keranjang parsel mampu dibuat setiap harinya. Keracunan keranjang parsel yang ditekuni oleh Kliwon ini telah ia jalankan sejak 20 tahun lalu. Tak heran keranjang miliknya telah dipasarkan hampir ke seluruh Aceh. Kliwon mengaku, sejak 2 tahun terakhir produksi keranjang parsel agak menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, 6.000 keranjang parsel mampu dipasarkan kepada sejumlah pelaku usaha. Namun saat ini, Kliwon hanya memproduksi keranjang parsel sebanyak 4 hingga 5.000 keranjang untuk Ramadan dan juga lebaran. Pemasaran kita yang terbesar adalah untuk kota Madiabanda Aceh dan sampai ke Loksemawe, daerah Sigli, daerah Bidi, Birun, dan juga ada Sabang. Kalau dulu sih sebelum masa pandemik, mungkin pandemik ini mungkin rata-rata kita ada sekitar 6.000an per setiap bulan puasanya. Keranjang parsel ini dipasarkan secara grosir ke konsumen dari 20.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per keranjangnya, tergantung ukuran keranjang dan juga tergantung modelnya.